apa-apa dibilang suara aku jelek dah emang jelek aku mah dah ngaku tapi rejeki aku mah bagus Alhamdulillah ya kak ibu-ibu semua oh cakep lu ya cakep lu ya bilang adek gue suaranya paling jelek punya kaca gak punya kaca gak lagu adek gue namanya Siti Badriat paling hits dirimu salah kalau misalnya mau banding-bandingin suaramu aja salah masih kalah jauh sama Ratu Salome masih kalah jauh selamat datang fans Leslar apa kabar hari ini semoga sehat selalu ya semoga yang menonton video ini dilimpahkan rejekinya dan dipermudahkan segala urusannya selamat datang di channel Saiful Bahri Desain Halo sahabat Leslar semuanya ada permasalahan baru hari ini antara Lesti dan Siti Badriah Lesti Kejora sebut Siti Badriah penyanyi dangdut suara terjelek Lesti dalam masalah besar apakah Rizki Bilar akan bela Lesti mari kita simak berita hari ini inilah berita yang pertama suami Siti Badriah murka istrinya disebut Lesti Kejora biduan suara terjelek Kristiana Baharudin mengecam keras konten Boy William dan Lesti Kejora yang menyinggung soal suara sang istri Siti Badriah tak hanya Kristiana Baharudin Siti Badriah pun nampak tersinggung dengan ucapan Lesti Kejora di kanal Youtube Boy William pasalnya belak-belakan Lesti Kejora menyebut suara Siti Badriah paling jelek diantara penyanyi dangdut lainnya merasa tak terima dengan ulah Boy William dan Lesti Kejora Kristiana Baharudin pun langsung melabrak keduanya diketahui sebelumnya Lesti Kejora memang sempat muncul di acara Youtube Boy William di saat itulah kekasih Rizky Bilar mendapat pertanyaan dari Boy William soal pendapatnya tentang suara beberapa pendangdut terkenal di tanah air Via Fallen, Nela Karisma, Ayu Ting Ting Cita-Citata, Siti Badriah urutkan suaranya dari yang paling bagus sampai yang paling jelek kata Boy lalu tertawa tak butuh waktu lama Lesti Kejora lantas mengurutkan nama pedangdut dari yang bersuara merdu hingga terjelek meski sempat ragu namun Lesti Kejora tetap mengurutkannya Ya Allah, Teh Ayu, Kaviyah, Mba Nela, Teh Cita, Kasibat ucap Lesti Kejora Rupanya jawaban Lesti Kejora mendapat reaksi dari Siti Badriah istri Kristiana ini menyebutkan tak masalah bersuara jelek namun rezekinya terus mengalir Enggak apa-apa dibilang suara aku jelek da aku mah jelek emang ngaku yang penting rezeki aku mah bagus Alhamdulillah ucap Siti Badriah dalam postingan Instagram melihat sang istri diserang netizen Kristiana pun buka suara Apa salah istri saya memberikan tanggapan dari video yang menyebutkan nama istri saya dan semakin menggiring opini yang tidak baik Semakin istri saya membela diri semakin istri saya juga dibully dengan fans garis keras Anda yang membela celotehan yang mereka pikir hanya bercanda tulisnya Kristiana pun belak-belakan menyebut konten yang dibuat Boy dan Lesti Kejora konyol Saya pikir ini konyol Maaf sebelumnya Tapi konten yang Anda buat itu konyol Tegas Kristiana Itulah berita pertama Sekarang Mimin akan bacakan berita kedua hari ini Kisru Siti Badriah vs Lesti Kejora Instagram Boy William di serbu fans Siti Badriah dan Lesti Kejora tengah menuai sorotan Hal ini bermula dari konten Youtube Boy William yang tanya kepada Lesti Kejora tentang suara penyanyi dangdut bagus hingga jelek Nama Siti Badriah pun disebut paling akhir Lesti Kejora menyebut hal tersebut sesuai dengan selera Siti Badriah pun menyindir lewat unggahan Instagram Story Namun rupanya pedangdut ini diserbu oleh fans Lesti Kejora Nggak berhenti di situ Kristiana Baharudin pun membela istrinya Hal ini membuat Kisru makin memanas Beberapa fans Lesti Kejora pun juga menyerbu Instagram Boy William Presenter tersebut dituntut untuk klarifikasi terhadap konten yang dibuat Bang besok kalau bikin question jangan yang sekiranya bisa menggiring opini Terima kasih Ujar netizen Inilah waktunya Kak Boy membuktikan omogan Kak Boy yang bilang akan menjadi garda terdepan untuk Lesti ketika dibully Ujar yang lain Makanya Kak Boy kalau ngasih pertanyaan mikirin dulu nanti dampaknya kayak gimana sahut netizen lainnya Tolong ya segera klarifikasi kami nggak mau dede kepikiran lagi kata yang lain Waduh makin rame banget nih Kisru Siti Badria vs Lesti Kejora Boy William juga malah diserbu fans Lesti Kejora Itulah berita kedua Sekarang Mimin akan bacakan berita ketiga Lesti Kejora sebut Siti Badria penyanyi dangdut suara terjelek Lucinta Luna anak kemarin sore sotoy Lucinta Luna turut buka suara ketika sahabatnya Siti Badria disebut sebagai penyanyi dangdut dengan suara terjelek oleh Lesti Kejora Hal itu diungkapkan Lesti saat dia menjadi bintang tamu di kanal Youtube Boy William Saat itu Lesti diminta Boy untuk mengurutan nama penyanyi dangdut yang mempunyai suara paling merdu sampai ke yang paling jelek Ada lima nama artis yang diminta Boy untuk diurutkan Di antaranya Ayu Ting Ting Cita Citata Siti Badria Fia Fallen hingga Nela Karisma Meski sempat kaget dengan pertanyaan itu Lesti pun tetap menjawabnya dan mengurutkan penyanyi dangdut bersuara bagus sampai yang terjelek Ya Allah Ayu Fia Nela Cita dan Sibat Siti Badria kata Lesti seperti dikutip dari kanal Youtube Boy William Pernyataan Lesti ini pun menue respon dari Sibat dan suaminya Kristiana Baharudin Sebagai seorang sahabat Lucinta juga ikutan membela Sibat dan menyindir Lesti Oh cakep lu ya cakep lu ya bilang adek gue suaranya paling jelek Heh punya kaca enggak kata Lucinta Luna seperti dikutip dari Instagram story-nya adek gue Siti Badria itu paling hits lagunya viewersnya enggak main-main lebih dari 100 juta kata siapa suara paling jelek kalau suaranya paling jelek kenapa lagunya selalu trending sampai luar negeri ujar penyanyi sekaligus selep gram 31 tahun itu anak baru kemarin sore aja kok sotoy kayak mana itu kata Lucinta lagi cukup kak cukup kak sabar kak ujar Sibat meredakan amarah sahabatnya itulah 3 berita populer hari ini ada satu berita lagi yang baru keluar hari ini menyesal dulu pacaran Lesti Kejora buang waktu banget hampir 5 tahun penyanyi Lesti Kejora lebih memilih bisa memperbaiki perjalanan cinta daripada perjalanan karirnya Lesti Kejora mengungkapkan pilihannya usai penyanyi Ayu Ting Ting bertanya mana yang lebih dipilih apabila bisa memutar balik waktu perjalanan cinta karena kalau Dede Lesti bisa membalikkan waktu Dede enggak mau pacaran kata Lesti Kejora dikutip dari kanal YouTube Kiss You TV Ayu Ting Ting lantas bertanya apakah jawaban Lesti itu berarti sebenarnya ingin langsung menikah tanpa pacaran ternyata maksud Lesti Kejora adalah waktunya telah terbuang karena kisah asmaranya di masa lalu maunya ya sudah Dede fokus sama diri sendiri sama keluarga enggak ada buang-buang waktu buat pacaran enggak buang-buang air mata ungkap Lesti yang kini menjalin asmara dengan Rizky Bilar kata Lesti Kejora masa pacaran dengan mantannya yang dulu sangat membuang waktu buang waktu banget itu hampir 5 tahun ya kata Lesti sebelum menjalin kasih dengan artis peran Rizky Bilar Lesti Kejora pernah pacaran dengan sesama kontestan D. Akademi Rizky Syafaruddin namun kisah cinta Lesti Kejora dan Rizky D. Akademi kandas sebelum berakhir di pelaminan kemudian Rizky D. Akademi menikah dengan Nadia Mustika Rahayu kini Lesti Kejora menjalin asmara dengan pesinetron Rizky Bilar bahkan Lesti mengungkapkan pernikahannya dengan Bilar bakal dihelat tahun 2021 ini Rizky Bilar